bingung mas ini ya bingung berarti itu yang aku gara-gara yang milih jadi aku yang ini loh mas, yang bapaknya yang tak tahu nih mas itu yang ini yang apa ya berarti yang bapaknya bapaknya ini loh mas hahahaha yang bapaknya bapaknya ini loh yang bapaknya eh lah lihat yang ini aku, caranya yang aku butuh nah tambahin, ini kan hasil berdiri ini ya bapaknya di sini loh wih wih ini ada 2 piro wih wih iya 10 ya mas 10 yakin iya lah, iya yakin 10 juta iya 10 juta cucu elang sakti anak cakra 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 adalah anaknya eee elang sakti jadi terlahir dari kandang Mbah Gojin sendiri hasil breeding, warna bagus kupingnya halus speknya ini sudah spek kontes tapi kita tidak menjanjikan spek kontes adalah nantinya harus juara, enggak yang jelas dari segi ciri kriterianya dia sudah masuk kontes dari pola warna telinga, bentuk kepala, postur dan ekor ini sudah membentuk ciri-ciri kambing kontes nah perkara menang orang ini jenisnya perlombaan, ening musuhi jadi yang bosok karek lemung rawat piyeh karek sok musuhi piyeh yang jelas ciri-ciri wudus kontes ini yang ini hmm tapi lihat ciri-ciri wudus juara kita nggak ngomongkan nah kalau ciri-ciri kambing kontes seperti ini warna bentuk kepala yang tidak terlalu jauh dari kriteria yang tertulis nah seperti itu jadi yang sudah aku caranya pilih pak Jack yang merawat nah aku kebiasaannya sendiri yang merawat pilih 2-3 pilih pilih papat pilih papat susu wudus yang di lebuk susu wudusnya jadi yang dikupaknya, saya ingin perkembangannya maksimal terus kayak susu wudus apa yang dikupak susu sapi ini hasilnya ya mesti kurang titik 10 juta saya lupa tapi tidak pasang itu karena itu kan berduka walaupun berduka maksudnya maksudnya kan kalau ada konten kalau ada konten yang diparang teman-teman yang di luar sana ada yang di luar sana kita berdoa ini kita sama pidil-pidil tidak masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami CXCMF yuk, jodh tibablas ini hari ini kita seman di kandangnya komendan Mbak Haji Kojin walaupun berduka tetap kita menampilkan dengan senyum Mbak Haji ya ya aku lihat kasih lah aku di kok bisa sama aku lalu aku kelihatan lalu ya gue tapi ya pilih lah berang sasi ya telung sasi ya telung sasi petang sasi ya berarti ya semarai arisan aku jalan ke kerung kabar ada pelangsung Rene ini alah wangnya paling orangnya takut ini soalnya jarang membunguh itu mergopi anu mas gara-gara ini pertama berkata aku perempuan beragam makan mangan makan kok anggil ditombor ya anggil terus akhirnya kok sui-sui kok panggah nanti lo temen nah sering tiba-tiba mulai cilik-cilik mergopak makan apa ada kelainan nah jaren ini kok apa gangguan pencernaan jaren ini dokter dokter oh nah jiliki cilik-cilik ngalah-ngalah cemple mas tapi meringkil meringkil maksudnya kayak cemple sehat serintil lorabitnya serintil enggak serintil mas wah sampai berarti ngalami loro iya terus akhirnya sui-si melayu pernapasan akhirnya ngik-ngik menambahkan ini kayak orang menginen iya wah ini tirang sasi loro berapa bulan ketawan loro 2 bulan wah berarti yang ngerasaknya loro sui oh berarti sampai rongkong sasi berarti awal-awalnya enggak diyan mangan enggak diyan mangan enggak diyan mangan gara-gara gwael pergerakan gara-gara gwi ini kebablasan kebablasan tapi doteh doteh rakelem sudah dihentikan sejak usia berapa 1 tahun lebih tapi tak kontennya kan jadi dote baru kayaknya wes pokoknya 13 bulan prane prane gak tak susu 13 bulan ini loh geng ini loh cakra telah meninggalkan kita semua siapa cakra cakra adalah maskot andalanya mbah kucin mbah kaji kucin yang dulu cemlenya menyabet gelar jawara 1 itu ngarep gwo rapatek ngerti kelas jangger di gwo sundul jangger di gwo sundul jadi yuk eh juara pimpin cik pisanto pisang yuk di gwooneh munggah di gwo munggah terus munggah titik ning c ngarani di gwooneh sempat penawaran berapa pertama 50 mas wah umur umur 2 bulan ya bar juara bar juara langsung 50 juta wah perasaan bagaimana diatur ngoyong ini maksudnya orang anu lo waktu mati tak iya ya getun ya getun mas ngomong ini mulai cili terus sing diarep-arep yuk kuwi masan gedi mati mati usia berapa eh 16 16 bulan tepat 16 bulan ya lebih loh tapi wis bisa ngawin wis wis ngawin penghpindu yang pertama laki-laki semua payu kabe payu alhamdulillah ini baru ada enek-enek itu kawinan terakhir habis itu enggak anu sakit itu habisnya terus mana mana lanangnya luruh iya bajen ngalami mati wadus mati apalagi kesayangan atau maskot yang piroh yang telu ini mas yang telu itu sekelas maskot ya iya wah pertama anak ranu berarti yang mati yang ini termasuk yang telu ke akhir atau ketelu awal ketiga ketiga ini oke akhirnya ya akhirnya minggu-minggu akhirnya lah maksudnya mati yang telur mati berarti ini kan rasa sedih yang sudah latihan wes 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 susah tapi mis latihan yang telur wes latihan jadi mis bisa belajar mau ikhlas wes bener wes karena peranaan Dewi tadi gak temen-temen lah tapi cakraknya yang anak Dewi peranaan Dewi anak elang anak elang sakti babone anak bejo wah perpaduan dua raja yang membentuk akhirnya terwujulah cemple yang bernama Cakra di tempatnya Mbah Kojin tapi Dewi tinggalan ya Dewi seluruh maksudnya seluruh payu itu umur satu bulan satu minggu lah satu bulan satu minggu iya di kandang ini iya di kandang ini eua muka-muka tadi gajul ini udah jari yuk iya saya kandang ini 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 oh ini kamera bisa didekatkan ada tinggalannya Cakra aku ini apa yang dia ada ya apa yuk oke yuk ternak Itu ini ya tinggalannya Cakra dua ekor dil dua ekor dil ya tinggalannya yang ngamil enggak ada, ngawin si pindu wuhh, geng lagi adiknya cakrak eh, jemple ada dua tak melebu ya? melebu ya? haa mau sampean kok oh, udah, udah ragu eh, ini tak melebu sampean nyegat lawangnya oh wah ada buiw ya, ini... kalau cili aneh api aneh kuih mas kalau cili aneh bapaknya lho soalnya bapaknya cili kan masuk konten tuh, gai ini, geng kita lihat nooo ini anak cakrak cakrak adalah anak elang ini berarti putu oke, belakang kuping ya, buang juru api ya, ini ada seritnya, kalungnya api warnanya paham ini usia api, Pak Cik? satu bulan, satu minggu satu bulan, satu minggu kita punya ini ini, ini persis bapaknya warnanya ini persis bapaknya cakraknya ini, yuk ooo tapi sisian ini, dikeren dikeren sisian, yuk tapi pancahnya, kabeh kabeh, ini persis, yuk sis bapaknya kupingnya api, api, kabeh halus-halus ini usia api, Pak Cik? satu bulan, satu minggu dua, berarti dua, empat kali, satu hari empat kali iya iya putu lang anak cakra nah, walaupun diwatun Alhamdulillah, jadi nge-nge-nge buh, bulu, seorang perangkul ini, Pak Yarep, bingung gede kabeh? iya gede, bingung? bingung, mas tapi ya, si Tuk, rencanaku ya tak wah, si Tuk, di sini nah lihat, si Tuk, di rumah sana sampai-sampai ini, Pak Yarep, anak-anak, 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 salah siji, apa anak-anak, anak-anak, anak-anak ayo ayo bingung, mas ini, iya bingung, berarti itu Sintuku, gede, yang milih mana eh? jadi, itu yang itu, mas yang bapaknya, yang tak tahu itu yang itu, yang api, ya, berarti bapaknya, ini, mas oke, oke hahahaha bapaknya, bapaknya bapaknya, bapaknya eh, lah lihat, ini, kaki caranya, orang butuh eh nanti, Pak Yarep, ini kan hasil berdengkini, ya bapaknya di sini, ya wih wih ini, bergap, pira eh, ya orang itu, ya, sepuluh, ya, mas sepuluh yakin yalah, ya, si yakin sepuluh juta oh sepuluh juta cucu elang sakti anak cakra cakra adalah anaknya eh elang sakti jadi, terlahir dari kandang Mbah Gojin sendiri hasil berdengk, warna bagus kupingi halus speknya ini, sudah spek kontes tapi, kita tidak menjanjikan spek kontes adalah nantinya harus juara enggak yang jelas dari segi ciri kriterianya dia sudah masuk kontes dari pola warna telinga bentuk kepala postur dan ekor ini sudah membentuk ciri-ciri kambing kontes nah perkara menang orang ini jenis perlombaan yang harus dikontek jadi, kita harus menjelaskan yang harus dikontek dan yang harus dikontek yang harus dikontek yang jelas ciri-ciri berdengkontes ini tapi, kita tidak menjelaskan ciri-ciri berdengkontes kita tidak menjelaskan nah, kalau ciri-ciri kambing kontes seperti ini warna bentuk kepala yang tidak terlalu jauh dari kriteria yang tertulis nah, seperti itu iya yang tidak terlalu jauh kalau kamu caranya pijak Pak Jack lebih merawat nah, kalau kamu kebiasaannya yang lebih merawat pijaknya yang tidak terlalu jauh yang papat yang papat susu apa yang dilebaknya susu wadusnya hahaha karena saya ingin perkembangannya maksimal terus tidak enak susu apa wadus apa yang ada susu sapi susu sapi apa-apa ini hasilnya yang harus ini hasilnya mesti kurang tidak 10 juta mbak Kocin iya wih mudahnya pancal dikere sisian tapi sepatu ini irangkabeh nah ini pokok aku memunyai ini seperti kontes yang rupong ini ya tahu krep cetuk wadusnya juara nah ini peleng plus jadi kerandahnya sudah betul kerandahnya terlahir dari sini induk sini anak dari Chakra Chakra meninggalkan kita semuanya dan meninggalkan aku yang dikatakan perbandingannya seperti ini dua ekor ini juga speknya spek kontes aku tidak ngomong ini spek juara lebih banyak tapi kalau mau juara aku bonusmu tapi speknya aku yang mau tonton aku sudah isi isi wah kalau ingin suara aku sudah ditonton awal yang bergabung lu bisa bergabung bergabung betul betul yang jelas kita memberikan informasi menayangkan video bibit bagus nah anak ini babon ini babon ini sebelah ini 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 kerandahnya ranuwijaya anak yang putuh putuh puturanu puturanu ini melompat turunnya apa yang bisa ya apa yang bisa aman aman aku tidak melompat ini saya tidak tidak wuuh hehehe ini babon ini laktasi berapa laktasi 3 laktasi 3 wuih babon ini sangat besar ini wuuh wuuh ini berarti anak ketiga anak ketiga itu anak ketiga anak ketiga ini iya babon ini nah gede ini contohnya ini warna angin babon ini petak gulunya putih anaknya plus enggak enggak kabur anak ketiga ini iya betul ini tes pertama alhamdulillah badukannya cedok warnanya cedok kuping lebih bagus lebih bagus kita lihat postur tidak bisa takut ini 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 lagi ada masih hidup mas ini mesin hidup ini mesin ya iya dikonten terus ada waaah haaah cek kayak gini iya susu susunya 2,5 liter wuuuuh sarupan-rupan ini kayak ngomong tapi susunya api tentunya di tuku kuih bendinanya bisa nyudur ini karena apa setiap hari bisa ber-ber-penghasilan nah maksudnya eee caranya ngeduk ini tingkat kegetunannya karena kan mati ini bapaknya si cemplekku mau kan sudah latihan ketiga tentunya sudah mempunyai jurus ngeduk ini getun tapi iya caranya? iya cuma prinsipku yuk ya mas alah nyawa resogai nyawa resogai abis dikipan awd ini baru berusaha karena ini loro ditambah ini reso resogai nyawa jaluk sinduwe jaluk sinduwe joli loro resogai urep berarti enak mati enak urep enak mati enak urep alhamdulillah wih wih jadi ini nyalahnya ngunik wih dunaknya pindah geng wih dilakukan ini iya tidak dapat dong apa ini cek lekas-lekas kaya tapi kejadian seperti itu jadinya yang paling teluk 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 iya pokoknya ini saya rumah satu waduh itu waduh itu anak ranu yang meninggal mati terus yang kedua kalau kalau mas Hendrik itu apa anak asoka putu asoka wih mati terus yang itu ini cakra ini mati anak ulang sakti ini berarti yang paling teluk yang paling teluk tidak apa-apa panggah di joli panggah nyatanya langsung mati siji di kuluru ini 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 anak cakra ada enak ada enak ada berarti kan ada ada lain lain induk berapa ekor dua ekor berarti empat ya tukulannya cakra iya berapa geng yang lorong di kandang yang lorong yang lorong 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 murah lorong murah lorong lorong umur umur 18 hari wosik usia minggong minggong lorong susu iya tapi tapi lakunya waktu cakra waktu cakra sejak masih masih lorong 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 doang lorong 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 ini apa ya? jadi poin yang kita petik dari sini selain tadi ada informasi anak cakra dua ekor semua peternak tidak luput tidak luput dari apa? musibah kematian tidak luput dari kematian ini anak apa? ini anak Prabu mas anak Prabu ini induknya tunggalnya cakra induknya tunggalnya cakra berarti ini adiknya ya adiknya, adiknya gang satu adiknya? gang siji adiknya cakra apa ini? masuk angin tak belas adik tidak luput tidak luput ya? ini terakhir setelah cakra apa? apa? setelah cakra itu? satu mati itu? tidak maksudnya mati si babone cakra ini loh di sekak cakra apa babone? di sekak cakra ini bar cakra itu iya babone ini? bar cakra harus babone kemudian ini umur 4 bulan babone ini tidak tidak berarti ini anak ragili anak ragili cakra ini lahir pertama? cakra ini lahir kedua oh kedua ketiga? ketiga itu kedua keempat yang empat ini ini terus bablas tidak tapi tentunya babone ini sudah selesai baik, baik, baik harusnya sudah selesai ini ini miran ini? ini miran ini? tidal miran ini tidak ada mas? tidal berapa? ini tidak, ini tidak gilisian kandang mas siapa? tidak gilisian kandang tidak gilisian kandang ini maksudnya? ini putih nih mas oh putih dan kandang tapi secara postur keseluruhan teman teman postur kandang gagah geng muka-muka ya, saya berjalan di sini biasanya hari ini berjalan-jalan berjalan-jalan hari ini lemah masih lemah muka-muka ini berjalan-jalan amin amin tapi tetap semangat apa enggak? saya lihat Ramban saya pakai semangat Ramban ini saya akan menggledek-gledekkan seperti yang ini itu seperti ini jadi saya akan menggledekkan saya akan menggunakan saya akan menggledekkan saya akan menggledekkan seperti ini seperti ini saya akan menggledekkan saya akan menggledekkan apa ini? berarti pabon yang piring ini? pabonnya ada peluru telur yang seni ya? tapi kadang-kadang ada peluru yang terasa tidak Alhamdulillah ini anak elang ya? ini anak elang ini mana yang pulang? pulang ya ini anak elang plus ini diingung anak yang butuh diingung 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 itu konten anak apa ini? anak Prabu anak Prabu usia? usia 1 tahun 1 tahun tapi belum? dulu masih diingung tapi masih bonggang bonggang atau tukang? tukang jadi padahal ini orang-orang tukang ini orang-orang tukang yang butuh oleh harganya murah dan jahpri jahpri 10 munggah pemedun kurung poel tapi tukang kecelakaan jadi belum poel tapi patah jadi bisa dibedakan antara patah dan tumbuh gigi mungkin kalau di kriteria kontes itu peraturannya kan tumbuhnya gigi tapi bila mana patah tunggak ejik belum dikatakan poel tapi walaupun gigi susu itu masih tapi tukul sudah dinyatakan poel poel ini kek ngeimah dari gunungan barang tapi iya karena ada kejadian seperti ini ya 10 munggah 15 munggah apa medun? ya 15 munggah didik oh 15 munggah didik iya geng anak? anak Prabu Siliwangi anak Prabu Siliwangi tempatnya Mas Kotem ya Mas Kotem ini bila minat nanti bisa menghubungi nomor Mbak Kojen kita taruh di deskripsi ini anak jantan ada di mana? pinter ada di mana? 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 saya belajar sebelah ini ini apa yang ini? ini sudah susah masyarakat tapi sudah jadi berlaluan ini sudah berlaluan sudah berlaluan aku belajar ini Mbak Kojen mungkin rangkuman bahasanya maknanya tapi rangkuman bahasanya betul ini apa yang ini Mbak Kojen? kalau aku ini karena yang kerepi cuma kita kalau musibah kematian jarang kita push karena juga kita media biar tidak mengundurkan rasa semangat terkena aku ini tidak merasa memiliki Mbak Kojen karena bila meninggalkan kita kita tidak terlalu kehilangan jadi kita belajar ini tapi kita mengucapkan ini enak kita tidak melakukan ya kita berlaluan terus kita berlaluan kita berlaluan kadang-kadang dipilih berarti kita berlaluan kita berlaluan kita berlaluan seperti ini apa ini? sudah cukup Mbak Ajin ya sudah semangat amin sehat seger waras amin tetap menjadi sesepuh amin peternak belitar oke beliau ini termasuk sesepuh dia keknya becah-becah belitar karena beliau juga pensiunan tentara jadi kita berlaluan cacau cacau masyarakat rempon-rempon bisa pakai bom bisa ngebrand bisa bisa berlaluan bisa perah-perah pestulnya bujel awet panjang umur sehat selalu tentera majang rumah tangga ini peternakannya semakin berkembang amin dan terus melu kontes ini aku yang siji oke siap bareng-bareng berlaluan berlaluan ini Mbak Ajin ya apapun itu repot-repot kalian saja terima kasih teman-teman semoga topik kali ini orang tak baleni karena Mbak Ajin baru saja mengalami dukacita alias musibah yaitu kematian maskot yang bernama cakra anak elang sakti Mbak Ajin oke semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih